Proses rujuk Persija dengan Marco Saimik terhalang denda dan hal itu mengakibatkan ex pemain macan kemayuran tersebut harus menganggur di bursa transfer Liga 1. Persija Jakarta harus membayarkan denda sekitar 7 miliar rupiah jika ingin rujuk dengan Saimik. Diketahui Marco Saimik telah memenangkan gugatan melalui FIFA terkait penunggaan gaji oleh Persija saat Liga 1 dilanda COVID-19. Dikutip dari tribunnews.com tidak menutup kemungkinan Persija dan Saimik akan kembali rujuk mengingat ex macan kemayuran tersebut berstatus tanpa klub pada bursa transfer musim depan. Tapi Persija sendiri sedang dihantui dengan melempemnya striker setelah pembelian Yusuf Helal dan Mikael Karmencik yang kurang memuaskan. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan rujuk kembali dengan Marco Saimik untuk kembali menemukan sosok gajor di depan gawang. Marco Saimik adalah pemain yang moncer bersama macan kemayuran saat menjuarai Liga 1 dan Piala Presiden tahun 2018. Pemain berpasport kru Asia tersebut juga menyiabat kelar top skor pada musim kedua dengan koleksi 28 gol. Saimik juga sosok penyerang yang membantu Persija menyaput gelar Piala Menpora 2021 sebelum dirinya hengkang di musim berikutnya. Sebanyak 61 gol telah dicetak oleh Saimik saat membela 91 pertandingan Persija di Liga 1. Tapi perpisahan Saimik dan Persija berlangsung tidak baik-baik saja. Saimik hengkang karena klaim konflik penunggaan gaji. Persija menganggap jika klub berhak memotong gaji pemain sesuai regulasi kompetisi akibat COVID-19. Menurut aturan pihak klub diizinkan memotong gaji para pemain sebesar 75% pada Oktober hingga Desember 2020. Ibasnya pemain akan menerima gaji senilai 50% saat kompetisi kembali berjalan. Dan Saimik menutup mata dengan itu dan akhirnya berhasil melayangkan gugatan ke FIFA. Maka Persija harus membayar gaji Saimik dari Mei 2020 hingga April 2022 yang belum dibayarkan. Nilai yang harus dibayarkan macan kemayoran mencapai 457-217 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Jika Marco Saimik yang berstatus tanpa klub kembali diboyong, tentunya Persija tidak ingin hanya merugi tanpa memanfaatkan jasa pemain 35 tahun tersebut. Harga pasar Saimik merosot saat terakhir kali diboyong Persija. Pada update terakhir bulan November 2022, nilai Saimik hanya sekitar 1,7 miliar rupiah. Berbeda saat macan kemayoran memboyongnya dengan mahar 3,4 miliar rupiah. Saimik dirasa dapat menjadi solusi atas melempemnya lini serang Persija musim ini. Sehingga teka-tegi hubungan Persija dan Saimik sangat patut untuk dinantikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!